Intro Hampir 3 bulan Kabupaten Bucenegoro di landa kekeringan berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat menyatakan bahwa terhitung sejak akhir Juli lalu hingga saat ini tercatat sebanyak 5.329 kepala keluarga kini di landa krisis air bersih. Mereka tersebar di 79 desa yang ada di 22 kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bucenegoro. Selain tak ada curah hujan, bertambahnya wilayah yang dilanda krisis air bersih ini disebabkan keringnya sumber air maupun sumur yang ada di wilayah setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bucenegoro, Ardian Orianto menyatakan meski belum separah tahun lalu, namun saat ini jumlah warga terdampak kekeringan terus bertambah hingga menimpa ribuan warga yang tinggal di 79 desa dari 22 kecamatan. Bahkan jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah, sebab dasarkan prediksi BMKK, kekeringan di wilayah Kabupaten Bucenegoro masih akan terjadi setidaknya hingga akhir Oktober sampai November mendatang. Mengantisipasi hal ini, BPBD Bucenegoro terus melakukan upaya pendistribusian air bersih. Distribusi air bersih dilakukan dengan mengerahkan 6 unit truk tangki yang beroperasi setiap hari ke seluruh wilayah terdampak secara bergiliran. Di Kabupaten Bucenegoro, sesuai dengan pemetaan kami tahun 2020, ada 22 kecamatan yang diperkirakan akan mengalami kekeringan. Dari 22 kecamatan itu ada 79 desa di wilayah 22 kecamatan itu. Itu yang menurut tahun 2020 mengalami kekeringan. Oleh karena itu kami sediakan, kami berantisipasi untuk penanganan kekeringan di 22 kecamatan tersebut. Sementara ini sudah ada berapa laporan masuk? Oke, sampai dengan hari ini ada 3 kecamatan yang sudah mengajukan truk tangki bersih. Yang pertama kecamatan Tambarjo, yang kedua kecamatan Purwosari, dan yang ketiga kecamatan Ngasem. Dari kecamatan Tambarjo ada 6 desa, dari Purwosari ada 2 desa, dan dari Ngasem ada 1 desa. Tapi menurut laporan yang kami terima, ada beberapa desa di wilayah kecamatan Ngasem yang saat ini sedang persediaan airnya menipis. Demikian. Selain distribusi air bersih, BPBD Boconekoro juga terus melakukan pemantauan ke wilayah-wilayah rawan lainnya yang berpotensi mengalami kekeringan. Saat ini 3 wilayah kecamatan terparah di landa kekeringan tersebut adalah kecamatan Tambarjo, kecamatan Purwosari, dan kecamatan Ngasem. Samsul Alim, JTV Boconekoro